Saya dulu dibayar 25 ribu, potong agensi, potong agensi jadi 19 ribu Oh jadi yang di belakang kamera gitu? Yang di belakang kamera, yang tugasnya cuma, ha? Gitu doang Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Nasib seseorang tidak pernah ada yang tahu, dimana banyak dari para artis tanah air yang saat ini sudah sukses Namun dulunya mereka hanya merupakan seorang penonton bayaran Meski mendapatkan honor yang tidak seberapa, namun mereka sangat mensyukuri Seperti halnya Ellie Sugigi hingga Nikita Mirzani Ini dia, dulu hanya penonton bayaran Ini deretan artis dan penyanyi dengan honor fantastis Ellie Sugigi Artis Ellie Sugigi nampaknya sangat mudah sekali mengumpulkan pundi-pundi uang dengan bisnis yang agak nyeleneh ini Dia hanya mengambil keuntungan yaitu sebesar 5 ribu rupiah saja untuk satu orang untuk dijadikan penonton bayaran Akan tetapi dalam sebulan, Ellie dapat meraup sampai 35 juta rupiah dari pekerjaannya Mengkoordinasikan penonton untuk beberapa acara musik di TV Orang-orang yang menjadi penonton bayaran ternyata juga memperoleh penghasilan yang tidak sedikit dalam setiap bulannya Masing-masing penonton bayaran memperoleh upah 20 ribu sampai 35 ribu rupiah Uang tersebut dibayarkan oleh pihak program TV yang telah menggunakan jasanya Sedangkan untuk imbalan yang diterima oleh penonton bayaran juga sangat bervariasi Akan tetapi seperti yang disebutkan dalam beberapa media Jika penonton bayaran dapat mengantongi hingga 50 ribu rupiah dengan jam kerja paling lama 2 jam Marshal Widianto Namanya nasib, tak pernah ada yang tahu sebelumnya Itulah yang dirasakan oleh artis sekaligus komedian Marshal Widianto Sang komika dulu sebenarnya hanyalah seorang penonton bayaran Artis Marshal Widianto beberapa waktu lalu di studio FYP Trans 7 menceritakan Bagaimana pengalaman hidupnya selama menjadi penonton bayaran Sebelumnya dia menceritakan pernah kerja perkantoran atau di kantoran Tapi mengalami beberapa hal kurang menyenangkan Saat itu Marshal Widianto berpikir singkat Profesi yang paling dekat dengan artis adalah penonton bayaran Ternyata apa yang dibayangkan itu tak benar-benar terjadi Tetap saja Marshal Widianto merasa jauh dengan para artis Marshal Widianto pernah menjadi penonton bayaran di beberapa acara televisi Bahkan untuk sampai ke acara tersebut Dia juga harus mengamen agar tidak dikenakan ongkos angkutan umum Nasibnya mulai berubah ketika Marshal Widianto mengikuti Kompetisi Stand Up Comedy Academy musim ketiga Di situ dia masuk 20 besar Dia juga pernah menjadi asisten untuk ajis doa ibu Saya dulu dibayar 25 ribu Potong agensi Potong agensi jadi 19 ribu Oh jadi yang dibangkan kamera gitu Yang dibangkan kamera yang tugasnya cuma ha gitu doang Dede Sunandar Meski sempat diketahui jika Dede Sunandar pernah bekerja sebagai cleaning service di salah satu stasiun televisi swasta Namun rupanya ia juga sempat menjadi penonton bayaran Nama Dede Sunandar sendiri mulai dikenal setelah mendapatkan tawaran untuk ikut syuting di salah satu acara komedi bersama dengan Sule, Andre, Nunung, dan Parto Meski mengawali karir di dunia entertain dari penonton bayaran Kini Dede Sunandar bahkan melebarkan sayap di dunia presenting dan acting Selain sukses sebagai penyanyi dangdut Ayu Ting Ting juga semakin rajin warawiri di program acara komedi Seperti Lapor Pak hingga BTS yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta Gara-gara totalitasnya saat melawak, Ayu Ting Ting kini juga dilabeli sebagai seorang komedian Bahkan Ibunda Bilkis Kumairah Razak itu disebut-sebut sebagai komedian wanita dengan bayaran termahal di Indonesia Terkait kabar ini, Ayu Ting Ting pun buka suara Dia menepis rumor tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya masih perlu banyak belajar menjadi seorang komedian Saking profesionalnya menjadi seorang komedian Ayu Ting Ting rela diberi riasan tebal di wajahnya hingga memudarkan paras cantiknya Baginya, ini tak masalah karena merupakan bagian dari tanggung jawab dari pekerjaan Legit sejak membawakan lagu alamat palsu Kini Ayu Ting Ting sudah bertransformasi menjadi biduan dengan penghasilan yang cukup tinggi Saat mengisi acara off-air, Ayu mengaku memiliki tarif dengan ring kisaran 150-300 juta rupiah Ayu Ting Ting juga dulu Meneti karirnya sebagai biduan kampung dari satu panggung ke panggung lainnya dengan bayaran tak seberapa Namun, berikat kerja kerasnya, kini karirnya melambung pesat di industri hiburan Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita artis terbaru dan terupdate dari kami di sini Lesti Kejora Meski terbilang baru merintih karir di industri musik tanah air Jubulan Ajang Dangdut Akademi putaran pertama ini juga memiliki bayaran fantastis untuk satu kali manggung Beberapa waktu lalu, istri Rizky Bilar ini baru saja manggung off-air di acara pernikahan di daerah Cilegon Pihak keluarga penyelenggara pernikahan mengatakan, honor Lesti sekali manggung 350 juta rupiah Gak cuma itu, artis Lesti Kejora juga mendapat saweran dengan nominal fantastis hingga tembus 100 juta rupiah Panji Pragiwaksono Kini dikenal sebagai salah satu entertainer sukses Rupanya komika sekaligus artis, sutradara dan penulis Panji Pragiwaksono Sempat menjadi penonton bayaran Bahkan melalui unggahan Twitter pribadinya pada tahun 2015 lalu Ia menyebut menjadi penonton bayaran dengan duduk di lantai pada tahun 2005 Nikita Mirzani Artis yang cukup sering muncul di berbagai acara televisi ini nyatanya sempat menyebut Cikaya juga pernah menjadi penonton bayaran Hal ini pun ia ungkapkan saat dirinya memberikan semangat kepada Elis Sugigi Untuk bisa terus mengejar pencapaian dalam karir dalam salah satu acara televisi swasta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax